Informasi lainnya warga Jakarta harus siap-siap lalu lintas Jakarta kembali dibatasi. Pembebasan selama 3 tahun pembatasan sosial berskala besar akan dicabut. Lengangnya Jakarta dengan pembebasan pembatasan kendaraan ganjil genap selama PSBB akan segera berakhir. Dalam PSBB masa transisi kendaraan di Jakarta dibatasi dengan aturan ganjil genap. Dan tambahannya selain untuk mobil atau roda 4, aturan ganjil genap ini juga berlaku untuk sepeda motor atau roda 2. Selain itu peraturan gubernur juga mengatur transportasi umum yang hanya boleh terisi 50% dari kapasitas maksimal. Aturan ini terbit pada Jumat malam lewat peraturan gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar masa transisi. Dalam pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB masa transisi, pengaturan transportasi pribadi dan masal tercantum pada pasal 17 ayat 2. Di poin A tertulis kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Lalu pergub juga mengatur kapasitas transportasi umum yang tercantum di pasal 17 ayat 2 poin B. Di poin tersebut dijelaskan kendaraan umum masal diisi paling banyak 50% dari kapasitas kendaraan. Dan poin C mengatur tentang pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan atau off street. Nah saudara yang khas dari pengendalian moda transportasi di masa PSBB transisi adalah sepeda motor juga terkena aturan ganjil genap. Lalu apa kata pengendalian sepeda motor soal ganjil genap yang akan membatasi mobilitas mereka di masa PSBB transisi? Ada liputannya untuk Anda? Saya tidak setuju. Masalahnya hubungan sama kerjaan saya itu lewat jalan-jalan yang mempengaruhi ganjil genap. Jadi ada kendalanya ya mungkin taruh motornya agak jauh, saya jalan lagi gitu pengaruhnya di situ. Makanya diusahakan larangan motor janganlah gitu. Mudah-mudahan aja biar Pak Anies bisa menuju motor dibebaskan gitu. Gak setuju juga soalnya kan mobil yang umum dibatasin juga. Kita juga gak punya motor dua ya kan. Kasian juga rakyat kecil ini. Kan pengendalian motor ini bukan orang-orang yang kaya, kebanyakan orang di kolongan bawah. Ya tolong aja, tolong jangan terlalu ditekankan. Menurut saya kalau peraturan seperti itu, kalau bisa disesuaikan. Jangan sampai kita gak mampu akhirnya jadi berantakan gitu. Lalu mengapa aturan ganjil genap ini kembali berlaku di masa transisi PSBB? Sudah tersambung lewat sambungan Skype dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang saat ini berada di Balai Kota Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Wagub. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Wagub ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Wagub, kita ingin tanya, mengapa aturan ganjil genap ini diberlakukan di masa PSBB? Terutama untuk sepeda motor. Ya kan masalahnya adalah dalam situasi seperti ini kan kita mengetahui perlu ada pembatasan-pembatasan. Namun demikian nanti secara bertahap semuanya akan dibuka ya. Jadi kantor yang kita batasi 50 persen, kemudian rumah ibadah 50 persen, tempat-tempat 5 persen. Dan nanti secara bertahap, pasar kita buka tapi 50 persen, mal kita buka 50 persen, tempat rekreasi pada akhirnya juga kita buka 50 persen. Dalam pasir pertama ini cuma sekolah ya, yang nggak kita buka 50 persen ya. Tapi nanti pada waktunya kita akan buka secara bertahap. Jadi sekolah belum kita buka sama sekali di pasir pertama di Juni ini. Pada saatnya nanti kita lihat, apakah di Juli, Agustus, atau kapan gitu ya. Nunggu situasi dan kondisinya membaik, baru kita buka sekolah. Tapi kita mulai dari yang lebih aman dulu lah, kira-kira perkantoran yang lebih mudah terkendali. Lalu tadi saya tanyakan juga soal sepeda motor nih Pak Riza. Apakah ini tidak nantinya memberatkan juga mobilitas warga yang pengguna sepeda motornya di Ibu Kota ini banyak sekali loh. Sepeda motor kenapa? Ya. Ganjil-genap, Pak Riza diterapkan juga untuk sepeda motor. Apakah ini nanti tidak memberatkan pengguna sepeda motor yang di DKI ini kan banyak sekali penggunanya Pak? Ya memang ini secara bertahap ya, memang betul pengguna. Tapi nggak lama ini. Prosesnya tidak lama, jadi mohon pengertiannya, kesabarannya secara bertahap ya. Kan jadwalnya nggak lama, nanti pada akhirnya kita akan buka. Yang tidak lama ini proses aturan ganjil-genap untuk sepeda motor ya maksudnya Pak Guagup ya? Ya semuanya kan secara bertahap. Tidak lama. Dan ini hanya untuk transisi menuju dan new normal begitu ya Pak Guagup? Betul. Dan pada bulan ini juga dibuka. Oke. Nah Pak Riza yang saya ingin tanyakan juga, kalau memang aturan ganjil-genap diterapkan di DKI Jakarta, kembali diterapkan kan ini sempat off pada saat PSBB berlangsung di DKI Jakarta. Nah sekarang diaktifkan kembali. Itu biasanya ibu kota kan macet kalau ada ganjil-genap. Bukan macet sih, maksudnya ada penumpukan kendaraan di zona-zona tertentu begitu. Nah apakah ini nanti ada pengaturan khusus, terutama juga jika nantinya ganjil-genap diterapkan, apa namanya, pengguna kendaraan umum juga ikut terdampak begitu? Ya memang itu pilihan yang tidak mudah ya. Semua pilihan ini tidak mudah. Di satu sisi kita ada pembatasan memang, tapi di sisi lain khawatir ada penumpukan di tempat lain ya. Justru itu semuanya kembali kepada kita semua, khusus warga, untuk disiplin pada protokol COVID itu sendiri ya. Ya sekalipun kita di kantor ada orang jumlahnya katakanlah 50 orang, tapi selama dia menggunakan master, selama dia berjarak begitu, selama dia gunakan etika, cuci sabun, dan lain-lain itu baik ya. Tapi sebaliknya, kalau di kantor sekalipun jumlahnya cuma ada 5, tapi tidak menggunakan masker, tidak berjarak, ya itu juga sama, lebih jelek lagi ya. Jadi yang paling penting dan utama adalah melaksanakan protokol COVID dengan ketat. Apa selalu kami sampaikan, satu, jangan lupa pakai masker wajib, dua, cuci tangan dengan sabun, tiga, jaga jarak, jangan ada kerumunan. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan, iya. Dan terus terang, petugas kami kan terbatas. Kami menggerahkan petugas, Satpol PP, Deskub, Polisi, TNI, dan lain-lain. Tapi demikian, semuanya kami memiliki keterbatasan. Tidak mungkin kami mengawasi 10,6 juta. Untuk itu kami butuh dukungan media sosial seperti yang ini. Kemudian yang tidak paling penting adalah butuh kesadaran warga. Untuk disiplin, protokol COVID, dan tidak usah keluar rumah kecuali penting sekali. Kalau bekerja selama masih bisa dikerjakan di rumah, ya kami minta kerjakan di rumah. Pak Wagup, saya ingin kembali ke pertanyaan saya sebelumnya yang tadi sempat menyinggung bahwa pengguna sepeda motor ini di DKI Jakarta kan sangat banyak, belum lagi yang berada di wilayah komuter ya, di Jabodetabek. Tidak hanya di Jakarta, namun di Bodetabek. Begitu yang masuk ke wilayah Jakarta pada hari-hari sibuk, pada hari-hari kerja. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan sepeda motor dalam aturan ganjil genap yang sebelumnya hanya untuk mobil, sekarang untuk sepeda motor. Pertimbangannya apa Pak Ariza pada saat pembahasan waktu itu? Ya jadi sederhana, pertimbangannya adalah pembatasan ya. Kan secara bertahap, gitu loh. Pembatasan tidak ada lain semua pertimbangan dalam rangka pembatasan agar segera kita mengakhiri daripada penyebaran COVID-19 sendiri, memutus hubungan penyebaran COVID-19 itu sendiri ya. Memang ini pilihan-pilihan semua tidak ada yang enak ya bagi kita semua, tapi pilihan ini diambil dengan berbagai pertimbangan yang tujuannya adalah untuk memastikan kita bisa segera mengakhiri penyebaran COVID-19 itu sendiri. Apakah itu kendaraan umum, apakah kereta, bus, taksi, semua. Ojek, motor, dan sebagainya. Tapi kami sudah memberikan kesempatan supaya ya boleh saja boncengan umpamanya ya. Apalagi dalam satu keluarga umpamanya gitu. Mobil boleh saja yang harus diisi dua atau diisi tiga, boleh diisi lima. Tapi dalam satu keluarga ya. Ke kakak, ke keluarga gitu. Ke kakak ya. Tapi kita menggunakan masker, biar satu keluarga juga di mobil gitu loh. Jangan bersama-sama satu keluarga. Jangan penting-penting satu keluarga, satu rumah gitu ya. Lantas protokol kesehatan tidak diindahkan gitu ya. Iya tetap, sekalian keluarga protokol itu tidak dilaksanakan. Jadi protokol politik tidak mengenal pembedaan masker. Pak Riza, maaf saya potong. Untuk menegaskan kembali agar publik juga tahu kapan aturan ini dimulai. Nah, untuk aturan ganjil-genap ini kapan akan dimulai tepatnya? Dan untuk sepeda motor, apakah ini akan selamanya diterapkan aturan ini? Atau hanya masa transisi PSBB saja Pak? Supaya publik jelas dan tahu untuk menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Ya kalau soal motor itu cuma dalam satu minggu ke depan saja. Hanya dalam satu minggu ke depan ya Pak? Iya. Baik. Nah, aturannya akan dimulai mulai kapan Pak? Ya aturannya sudah dimulai. Sudah dimulai, mulai saat ini ya berarti? Iya, Jumat ya. Ya, terakhir Pak Riza, yang ingin disampaikan oleh Anda untuk para warga DKI Jakarta dalam konteks pemberlakuan ganjil-genap ini apa Pak? Ya, jadi sekali lagi dalam kesempatan ini, dalam proses masa transisi, yang paling penting masyarakat harus menyadari bahwa ya, dengan dibukanya atau dimulainya masa transisi, sekalipun PSBB berlaku, itu berarti terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, orang melakukan interaksi, keluar dari rumah, kepotensi ada kerumunan dan sebagainya. Itu artinya potensi penyebaran COVID lebih meningkat dibandingkan PSBB 1, 2, 3. Itu harus disadari loh masyarakat. Jangan masyarakat menganggap bahwa di masa transisi lebih aman, salah. Bahwa justru di masa transisi ini, lebih berbahaya dari masa PSBB 1, 2, 3, di masa PSBB keempat. Untuk itu kami minta tetap tinggal di rumah, lebih aman di rumah, kecuali yang luar biasa harus keluar ke kantor. Kalau masih bisa dilakukan di rumah, ya di rumah bekerja, kecuali memang harus di luar kantor. Baik, terima kasih. Beribadah kalau bisa di rumah, kita minta beribadah di rumah ya. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sudah berbagi informasi di Kopasi yang terkait aturan ganjil genap yang sudah dimulai hari ini dan tentunya ada yang lebih spesifik lagi untuk sepeda motor dalam masa transisi satu minggu ke depan.